Amerika Serikat menghapus tiga negara dari akses program perdagangan bebas bea, tiga negara tersebut antara lain Ethiopia, Mali, dan Guinea. Keputusan ini mengikuti ancaman Presiden Joe Biden atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan kudeta baru-baru ini. Di kantor perwakilan perdagangan Amerika Serikat menjelaskan ketiga negara tersebut telah melanggar Statute African Growth Opportunity Act atau AGUA, di mana AGUA adalah bentuk kerjasama ekspor-impor untuk negara-negara Afrika yang bersifat bebas pajak. Kementerian Perdagangan Ethiopia mengatakan sangat kecewa atas keputusan tersebut. Menurut Ethiopia langkah tersebut akan merugikan ekonomi dan membahayakan perempuan serta anak-anak.